Intro Oke halo selamat siang, sore, malam Masih bersama saya Vicky ya dari Ong Lai Oke kita udah jarang banget bikin konten ya bos Karena kita memang lagi banyak ya yang kita kerjakan juga Cuman nanti kalau misalkan bos ada untuk request Ataupun untuk ada permintaan untuk kita review Boleh ya tulis di komentar di bawah Langsung kita bikinin untuk videonya Oke gak usah lama-lama langsung ya Kita disini hari ini ya Hari ini kita mau memperkenalkan Kita ada mesin bubble wrap Ya mesin bubble wrap Pasti udah pada tau ya Bubble wrap itu untuk apa Dan fungsinya apa Dan seperti apa pasti udah tau Oke cuma disini kita ada perbedaan Dari bubble wrap yang lain Apa sih perbedaannya kita akan langsung lihat Dari segi fisik barangnya Yang biasa kalian kenal Itu mungkin bubble wrapnya yang hitam seperti ini Ada yang warna putih Ada yang warna ya masing-masing lah ya Tapi dia modelnya seperti ini Pasti bos juga pakai yang ini Ya Nah ini Ini yang biasa Mungkin bos pakai Yang warna hitam seperti ini Betul ya Ya Nah Tapi Untuk mesin bubble wrap yang akan kita jual Atau yang akan kita pasarkan adalah Hasilnya seperti ini Hasilnya seperti ini Oke Jadi sangat jelas Sangat jelas bedanya Sangat jelas kualitasnya Ya Kita akan coba buka lagi Biar terlihat Ya Seperti ini Pasti bos bertanya-tanya Kok bentuknya seperti itu sih Kok Gelembungnya gede banget sih gitu kan Oke akan kita bahas ya Kita akan mulai dari Mesinnya terlebih dahulu Oke Disini Mesinnya Tipe C210 C210 Filling machine Nah disini Untuk mesin Bubble wrap ini Ini mesin terbaru Yang dikeluarkan oleh online Dan kita Sudah menyediakannya Oke Disini Untuk Wattnya sendiri Dia 200 Watt ya Jadi gak terlalu besar sih ya Untuk pengambilan listrik dayanya Gak terlalu besar Dan disini juga Diameternya kurang lebih 40 cm Sampai 40 cm Kali 30 cm Kali 26 cm Kurang lebih ya segitu Jadi Gak terlalu besar Dan Sedeng lah Ditaruh di meja seperti ini pun Masih banyak banget Yang bisa Dipajang Ataupun yang lainnya Untuk dipakai Jadi Dia gak makan tempat Ya Dan disini Untuk beratnya Dia 6,5 kg Untuk beratnya 6,5 kg Dan disini Untuk temperaturnya Dia bisa 160 sampai Dengan 220 derajat Celsius Untuk panasnya Ya Untuk panas Untuk Produksi Untuk bubble wrapnya Oke Nah disini Untuk Kecepatannya Kecepatannya Dia bisa 12 meter Per menit 12 meter Per menit Tapi Itu bisa cepat lagi Sebenernya Cuman kalau untuk Estimasi Untuk Apa Hasil yang lebih memuaskan Atau yang lebih bagus Itu kita sarankan Untuk normalnya Sesuai dengan ketentuan Ataupun yang ada Di buku panduannya Itu 12 meter Per menit Kurang lebih seperti itu Jadi Kita akan langsung Bahas disini Tentang mesinnya Dan hasilnya Seperti apa Nanti akan kita praktekkan juga Ada Dua model ya Nanti hasilnya Ada dua model Ada yang Membeda bubble wrap kecil Dan ada yang Bubble wrap untuk besar Oke Dan kita pastikan Untuk bubble wrap ini Beda dengan yang lain Gitu Nah disini Mungkin kelengkapan Dari mesin sendiri Sudah dapat adaptornya Ini kabel adaptornya Sudah dapat Disini Ini ada apa ya Seperti panbel Tapi bukan panbel ya Ini kalau motor Dipanbel gitu Cuman ini Lebih kayak Sabuk gitu Ini untuk pemanas Lebih tepatnya Pemanas atau pressure Untuk dalam Pengajian bubble wrap ini Dia agar bisa Lebih rapi Ini untuk Pressure pemanasnya Dari mesin bubble wrap ini Disini juga dapat Ini seperti apa ya Ini untuk Kalau misalkan disini Kan ada dua ya Ada yang model besar Dan ada yang model kecil Ini untuk penyekat ya Jadi ini digunakan Hanya untuk Nanti untuk Pemakaian Yang kecil Gitu ya Dan disini Ada kuncinya juga Sudah lengkap Ada baut-bautnya Hanya seperti itu Sangat simple sekali Jadi Untuk mesinnya Tidak terlalu ribet Atau rumit Dalam pemakaian Dan si bos ini pun Bisa bos jual juga Untuk bubble wrapnya juga Hasilnya Dan Untuk menghemat pun Juga sangat hemat Apalagi bos Misalkan punya Toko online Ataupun toko offline Yang memang Setiap harinya pengiriman Menggunakan bubble wrap Jadi Lebih hemat aja Kurabaya seperti itu Ya Oke Kita mungkin akan Lihat disini Untuk mesinnya Oke kita Coba kesini Oke Kita akan langsung Menggunakan Cara-caranya Untuk mesin ini ya Ternyata mesin ini Sangat Apa ya Terjangkau harganya ya guys Ini sangat terjangkau Gak sampai 4 juta ya Sampai 4 jutaan Oke Kurang lebihnya 3.500.000 Mantap pokoknya Buat produksi Bisa buat jualan Bubble wrap Bisa buat pakai sendiri juga Ya Oke kita akan coba langsung Kita akan membuat Yang jadinya Nanti akan seperti ini Ya Kita akan coba Untuk yang agak besar Ya Kita akan langsung coba Pertama-tama Kita masukkan Ininya terlebih dahulu Untuk plastiknya Untuk plastik Khusus ya Ini plastik khusus ya Kita juga sudah sediakan Jadi aman Untuk stoknya juga Disini Setelah dimasukkan Jangan lupa Masukkan ini Ini untuk mengunci Agar dia tidak keluar Ya Agar dia tidak Keluar-keluar Nah ini untuk lem Seperti ini Ini juga bisa untuk Memutar juga Membantu Oke Oke setelah itu Tahap berikutnya adalah Kita hidupkan terlebih dahulu Untuk tombol powernya Disini Ya Sudah kita hidupkan Untuk tombol powernya Disini Mesin ini Sudah didesain juga Lumayan Bagus ya Lumayan efektif juga Karena disini sudah ada Kipasnya Ini fungsinya untuk Agar Ketika Ada produksi Ataupun misalkan Penggunaan Lama Atau banyak sekaligus Ini juga dia tidak Overhead ya Atau tidak panas Seperti itu Jadi sudah ada kipasnya juga Itu untuk Mengeluarkan Hawa panas Ya Hawa panas Biar kita lebih dingin Oke Disini Setelah kita pasang disini Kita akan langsung Masuk kesini Disini Ada Beberapa tombol Ya Ini sudah Digital ya Sudah ada tombol Digitalnya Untuk layar digitalnya Sudah ada Disini kita akan Lihat Disini ada Tombol speed Ya ini untuk kecepatan Dalam produksi Ataupun Ketika Dia berjalan Untuk pas lagi Produksinya Disini ada temperaturnya Temperatur bisa di setel Jadi Nanti sesuai dengan Kapasitas Ataupun Untuk dari ketebalan Plastiknya sendiri Jadi Kalau terlalu panas Juga nanti Enggak bagus Hasilnya Akan sobek Karena dia terlalu panas Dan kalau misalnya Kurang panas pun Dia tidak akan lengket Jadi tidak akan bisa Mengembang seperti ini Ya Dan disini juga Ada tombol wind Wind ini Lebih untuk Putaran angin ya Untuk anginnya Angin ini juga Perlu diperhatikan Jadi untuk angin ini Kita ada setelannya sendiri Ini normalnya Kita untuk angin Itu di 60 Ya Setelannya Setelan untuk Referensi dari kita Itu 60 Nanti akan jadi Seperti ini Jadi ini setelan anginnya Menurut saya sendiri pun Sudah normal ya Tidak terlalu besar Tidak terlalu kencang juga Dia lentur Tapi dia berisi Ya Oke Dan disini Untuk temperaturnya Itu saya sarankan Di 170 derajat 170 derajat Ini normalnya Dia untuk Pemakaian plastik Yang penggunaan Seperti ini ya Beda lagi Dengan yang satunya Yang lebih kecil ya Oh ini kan model yang besar Ya kalau untuk yang lebih kecil Dia Tidak terlalu panas ya Dia 150-160 Bisa lah Seperti itu Jadi kalau untuk yang ini 175 Oke Disini untuk speednya sendiri Saya sarankan Di 80 Speednya Jadi tidak terlalu kencang juga Tidak terlalu Lambat juga Jadi Biar cepat juga Untuk produksinya Dan untuk hasilnya juga Biar lebih Efektif Ataupun sesuai dengan Yang diinginkan Oke Disini ada tombol startnya juga Ada stopnya Jadi kalau Misalkan Dia Ada misalkan Kendala atau apapun Bisa langsung di stop disini Dan ini juga untuk Tombol startnya Juga untuk memulai Disini ada tombol in Tombol in ini adalah Fungsinya untuk menarik ya Untuk menarik dari sini Ya Kita contohkan Seperti ini Jadi plastik ini sudah khusus ya Ini sudah ada lubangnya Ini yang ada lubangnya Pokoknya Dia di sebelah sini Di sebelah sini lubangnya Kita coba akan Masukkan Seperti ini Kita akan Masukkan Seperti ini Nah Ini tidak perlu Dipegang Ataupun Tidak perlu di ini Sebenarnya Tidak perlu Ditarik Sebenarnya cukup Seperti ini Dan ini Tombol innya Tinggal dipencet Dan agak sedikit Tarikan juga Tidak masalah Karena ini memang Butuh agar dia itu Lewat ke sini Oke Nah Kita kembalikan Nah kurang lebih Akan seperti ini Kita lewatin sedikit Agar dia Lebih efektif nanti Oke Hop Oke Nah Seperti ini Kalau sudah seperti ini Temperatur untuk speednya Speednya di 80 Dan temperaturnya 170 Untuk kipas Ataupun Tekanan angin Itu kita pakai yang 60 ya Untuk standarisasinya Oke Di sini juga ada tombol Untuk menambahkan Atau mengurangkan Jika misalkan memang Untuk temperatur Ataupun speednya Ataupun misalkan Tekanan anginnya itu kurang Jadi bisa langsung Di style di sini Ya Seperti itu Cuma kita sudah rekomendasikan Disesuai dengan Buku panduan Ataupun yang kita anjurkan Seperti itu Oke Di sini Coba akan kita mulai Kita akan langsung start ya Kita akan coba Kita sambil pegangin ini Karena ini untuk mengontrol juga Nanti untuk dia Ketika lagi bekerja Oke Kita akan coba Kita tes Nah Dia menunggu Sampai dia benar-benar Sesuai dengan timing Oke Oke Nah kurang lebihnya Seperti itu sih ya Jadi kurang lebihnya Seperti itu Untuk hasilnya Ya Memuaskan lah ya Tapi pokoknya Kalau untuk dari segi panas Dan lain-lain Pokoknya saya anjurkan Nanti bos juga bisa coba juga Sesuai dengan Kapasitas Jadi untuk panas Dan lain-lainnya Nanti bos bisa Di Setelkan kembali Ataupun setel sendiri juga Sesuai dengan nanti Kebutuhan Kurang lebihnya seperti itu Dan di sini Hati-hati ya Di sini ada banyak warning juga Mungkin di sini Ada beberapa yang memang Tidak bisa Atau tidak boleh disitu Dengan tangan Kayu mesin ini Hati-hati Tangannya juga bisa masuk juga Tapi saya Pastikan sih Kalau untuk Yang penting dijauhkan dari Anak-anak kecil Ya Kalau untuk orang dewasa Menurut saya sih aman Ya Oke Dan nanti untuk yang satunya Kita akan coba Untuk yang Satunya ya Yang bubble wrap Model kecil seperti ini Ya Model kecil seperti ini Oke Nah nanti Harus pasang ini juga ya Jadi Untuk membuat seperti ini Beda dengan yang ini Kalau yang ini bisa langsung dipasang Kalau yang ini harus dipasang di sini Ini fungsinya adalah Seperti holder ya Dia nempel di sini Dia sebenarnya hanya untuk sekat Agar dia untuk Apa Untuk tekanan Ataupun untuk Bentuknya Dia tidak melemung Seperti yang ini Tidak sebesar ini Jadi dia akan teratur Kecil-kecil seperti ini Ya Oke Kita lanjut Kita akan coba yang satunya Oke Yuk Siap Terima kasih telah menonton! Selanjutnya Setelah kita tadi sudah melihat Cara Produksinya Atau cara pemakaiannya Sekarang kita akan sedikit membedakan Bukan menjatuhkan ya Jadi kita akan membedakan sedikit ya Tentang beberapa bubble wrap yang ada di pasaran Atau yang biasa kalian Atau kita pakai Ya Yang seperti ini Ini pasti kalian juga tidak asing Oke Dan ini ada yang versi Dan ini ada yang versi punya kita yang tadi Yang untuk lubang kecil Dan ada yang untuk lubang besar Seperti ini Oke guys Kita akan coba satu persatu dan fungsinya ya Yang pertama Mungkin kita akan sedikit bedakan dengan yang bubble wrap yang hitam ini Dengan bubble wrap yang kecil ini ya Oke kita akan contohkan Ini Kita ada aksesoris Kita akan coba ya Biasanya bos-bos aksesoris ya Ini kita coba sampelnya Dari mekanik guys Oke Sebentar Ini produk yang baru ya Dari mekanik Dusty Oke kita masukin disini Kita akan coba Seperti ini Oke Nah Biasanya begini ya bos ya Oke Kurang lebihnya seperti inilah Nah terus digini-gini Nutup Gitu kan Tapi kita akan coba Seberapa dia Mencegah dari benturan Oke Kita akan coba Oke Terdengar ya Dengar suaranya Benturannya Masih kerasa dengan langsung Benturannya itu masih sampai ke barang Oke Yang kedua Kita akan coba pakai yang ini Ya Kita akan coba pakai yang ini Dengan jarak yang sama Oke Oke Si bos pasti sudah bisa bedakan Ya Bagaimana Keunggulan Kelebihan dari bubble wrap Yang kita produksi Atau mesinnya yang kita Sudah sediakan juga Nah nanti Untuk yang ini Kelebihannya ya Untuk yang besar ini Ini sebenarnya bisa untuk Packing luar juga Contoh ya Ini Kardus Ini bisa untuk packing luar juga Seperti ini Jadi dia untuk menahan benturan Tapi sebenarnya ini lebih efektif Jika ini dipasangnya di dalam Jadi bos masukkan seperti ini Contoh Seperti ini Misalkan Bos masukkan Otomatis dia mungkin Masih ada space ya Bos bisa pakai yang ini Atau misalkan Ini Ini sebenarnya sudah cukup sih Tuh ya Ini sebenarnya diginiin pun sudah cukup Dan dia sudah pasti aman Untuk benturan pun Tidak akan sampai ke barang Seperti itu Dan ini Bisa untuk Jika memang misalkan Bos Dusnya Kebesaran atau seperti apa Atau terlalu besar Dan space ininya Untuk kardusnya Masih longer Bos bisa pakai ini Untuk pinggirnya Disini Masukkan seperti ini Ya Kurang lebih seperti itu Jadi Barangnya sudah dipastikan aman Dijamin Konsumen Atau pelanggan kita Tidak akan Komplen Tentang kerusakan Ataupun dan lain-lain Dan disini aman ya Kita plastiknya Sudah anti air Jadi tidak akan tembus Intinya Kembali lagi lah Si Para bos Pasti sudah tahu lah Bagaimana yang terbaik Untuk alatnya Bagaimana yang terbaik Untuk Usahanya Jadi Dari sekarang Ayo Kita gunakan Untuk bubble wrap Yang Standarisasinya Sudah Oke Jadi Tidak banyak retur Bos Oke Itu aja Jadi mesin Kita sudah sediakan Dan kita Untuk plastiknya pun Untuk bahan kita juga Sudah sediakan Seperti itu ya Oke Mungkin cukup itu aja Sudah kita bahas semuanya Dan bos disini Sudah bisa memilih Bubble wrap mana Yang lebih bagus Dan lebih efektif Dalam pelindungan Untuk Alat-alat Yang bos jual Oke Itu aja Mungkin dari saya See you next time Mungkin nanti Kalau ada bahan Ataupun barang lain Yang mau direview Bisa langsung komen di bawah Dan nanti Contact kita pun bisa Kita akan revieukan Untuk barang Apa yang bos request Oke Kayak gitu aja See you next time Saya Vicky dari online store Terima kasih banyak Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax